Yang pemirsa pasar Sitimang Kota Jambi kembali terpilih masuk nominasi Anugrah Pesauna Indonesia dari Kementerian Pariwisata untuk kategori tempat belanja terunik. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan melalui SMS dan media sosial. Setelah sebelumnya Kampung Raja dinobatkan menjadi tempat wisata terbersih dalam Anugrah Pesauna Indonesia, pada tahun 2018 ini pasar Sitimang Kota Jambi kembali masuk dalam nominasi tempat wisata belanja terunik. Wali Kota Jambi Syarif Fasya meminta dukungan masyarakat Kota Jambi untuk memberikan votenya melalui polling SMS dan media sosial. Fasya mengatakan jika pasar Sitimang terpilih dan menang, Kota Jambi akan semakin banyak dikunjungi sebagai tujuan wisata. Untuk itu pemerintah Kota Jambi akan melakukan pembenahan di kawasan pasar Sitimang. Pesona wisata Indonesia di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan dan saat ini ratingnya sudah tinggi kami minta kepada seluruh warga masyarakat yang main media sosial untuk bisa mendukung pasar Sitimang ini untuk menjadi salah satu pasar keramik yang antik, yang unik. Mudah-mudahan kalau pasar ini nanti mendapat anugerah nanti, anugerah pesona wisata Indonesia nanti, maka itu menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Jambi dan kita akan, kita benahi semuanya nanti. Salah seorang pedagang di pasar Sitimang, Dodi, menyambut baik jika pasar ini dinobatkan menjadi destinasi wisata belanja. Jika selama ini yang berkunjung hanya warga Provinsi Jambi dan Palembang, maka dengan menjadi pusat wisata, diharapkan semakin banyak wisatawan pasar Sitimang dari berbagai daerah untuk berbelanja produk yang terbuat dari keramik. Bahkan biar banyak model gitu kan, banyak pilihan, konsumen jaga enak milihnya kan. Sejauh ini yang belanja kesini dari mana aja Pak? Dari kebanyakan dari luar kota sekarang kan, dari Pelembang, Bungkulu, Mampung, kita juga ada peniliman kan tiapang lain kan, bisa di Instagram, Facebook, bisa. Kalau barang ini kita dapat dari mana Pak? Kebetulan kita dari Timpor. Timpor semuanya ya? Semuanya ya? Sebagai informasi, untuk memberikan dukungan melalui SMS, masyarakat dapat mengirimkan dengan cara mengetik API spasi 15G dan dikirim ke nomor 99386. atau melalui aplikasi Anugerah Pesona Indonesia yang dapat diunduh melalui Playstore. Mika Pestaria, Cek TV, melaporkan.